Karena situasi di rumah tidak aman Ketika tiba di rumah Paman Kau, Paman Kau membuat ramuan untuk mengobati Man Choi Man Choi sudah merasakan mati rasa, itu artinya racun sudah menjalar Maka solusi yang diberikan Paman Kau adalah dengan bergerak tanpa berhenti Jika berhenti bergerak, maka darah akan berhenti mengalir Jika berhenti mengalir, maka akan memadat dan Man Choi akan menjadi vampir Lalu Paman Kau menyuruh Man Choi menari tanpa berhenti Paman Kau pun menyuruh Cao Sang untuk menaburkan ketan di tempat tidur Man Choi Ting pun diperintahkan untuk memasak sup ketan Dengan syarat asapnya jangan masuk ke dalam ketan Ternyata ketannya tinggal sedikit, jadi Cao Sang disuruh membeli ke pasar Ketika sampai di pasar, ia melihat ada toko yang menjual beras Dan di toko ini pun menjual beras ketan Cao Sang memesan 50 kg ketan dan ia meminta agar Terima kasih telah menonton!